Intro Saya ingin teman-teman media manusia berbentuk hati Ada yang baik Ya Kalau kita Kalian sebagai orang-orang Yang membesarkan satu keadaan Itu sangat besar Saya berharap Ada kesempatan buat teman-teman di media Untuk menjunya Kenapa Opik yang dikasih gitu ya Mungkin karena Apa ya Ngeyel gitu loh Kalau bahasa Jawa itu Pengel Ya Allah Terus akhirnya Sampai Apa Ditaburkan Opik jadi Pengelihara Dan bukan pemilik Saya bukan pemilik Dan ini bukan koleksi Ini amanah Kepemilikan ini bukan kepemilikan orang-orang Tapi sifatnya adalah titipan amanah Titipan amanah Kepada seorang yang tentu di dalam itu Dewa ulama kerikah Indonesia Dewa ulama kerikah internasional Dan saudara Opik adalah salah satu pengurus di Dewa ulama kerikah Indonesia Dewa ulama kerikah Indonesia Yang kedua Saudara Opik menampakkan kesungguhannya Kelinginannya Dan terakhir karena Rumput suci ini adalah menjadi amanah bersama dengan luang kerikah Indonesia dengan Dewa ulama kerikah Indonesia dengan Makanya Dewa ulama kerikah Indonesia dalam hal ini Rumput suci dan berkursi Belum memutuskan sebenarnya Apakah Opik ini layak? Diamanahkan? Belum Ketika sampaikan kepada Dewa ulama kerikah internasional Di Istanbul, Turki Dan berbagai pertimbangan Akhirnya Saudara Opik diminta datang ke Turki Diminta datang ke Turki Untuk mendengarkan kesalupannya Mendengarkan segala macam keinginannya Dengan pertimbangan Para Masih disana Apalagi Masih disana Apalagi Masih disana itu Yang memegang Rumput suci ini Yang menjadi usaha dari Dewa ulama kerikah internasional ini adalah Seh Ayub Patih Durullah Beliau adalah Salah satu kuturun dari Kesultanan Ottoman Kesultanan Beliau Mempunyai pandangan tersendiri Pertimbangan tersendiri Dan Opik Layak Dititikkan Rambut suci ini Dengan catatan seperti yang disampaikan Dalam pernyataan tadi Ada yang saya mimpi Awalnya saya Dan mimpi ini sudah saya tanya kepada saya Fati Kuroba Jadi Mimpi Ada bulan bintang jatuh di halaman saya Mulanya di tangan saya Bintangnya di halaman Kemudian bintangnya di selaka di tangan saya Kemudian Ada Aduhullah Dia bilang bahwa Imam Mahdi Ayu Muhammad akan datang di rumah ini Hari Nuju Kemudian disitu Di tempat yang sekarang itu Ada Apa Kormah Disitu jadi air terjun Dan disini jadi danau yang besar Banyak binatang minum disini Dari kucing sampai dinosaurus Minum disini Ada orang tua-tua yang datang Ketika saya tanya sama Cek Apa maksudnya Dia bilang Bulan bintang itu Turki Turki Kemudian simpul bulan bintang Kemudian Imam Mahdi Kemudian kita mau bahas Tentang akhir zaman semua Tentang persiapan kita semua Kenapa disini ada banyak orang baju hitam Yang berlatih kurok Berlatih silat Mungkin juga ini Bagian dari persiapan Cek bilang bahwa Siap-siap semuanya Kemudian tentang danau Nantinya Rangut ini akan Menjadi tempat Orang minum Orang datang Untuk Yang menempat minum Batin yang haus Insya Allah Ada keberkahnya bahwa Tempat ini menjadi Danau yang luas Tempat seorang datang Untuk minum disini Insya Allah Aduan yang pika Yang Terima kasih.